Chevrolet Cruze 1800cc tahun 2010 Generator HW dipasang di sebelah kanan Menggunakan model J5100S Sensor roksik ini ada dua Yang pertama sensor oksikin pertama dan sensor oksikin yang kedua ada di bawah Yang kita manipulasi adalah sensor oksikin pertama ini Kabelnya warna hitam Kabelnya warna hitam Nanti kita cari kabel warna hitam ini berubah warna apa Bisa disambung disini Dipotong kabelnya kemudian dihubungkan ke EVN Atau EVN Oke Pak Haji di start Sudah selesai start Start ya Sudah dihubungkan Oke EVN Hancernya disana Nunggu waktu Satu setengah menit baru dia nanti pekerjaan Tunggu memanaskan mobil dulu kalau pagi Hancernyauden beperbihetam Sekarang yang kedua Sekarang yang diushan Pembu种 Ina Ina Jen ini gas hau nya ini reaktor dry cell ya single dry cell ini reservoirnya ini gasnya terlalu besar bisa dikecilkan disini ini kecilkan ada puterannya ini ya untuk 1.800 cc cukup pakai 5 ampere ini air 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 posisi di jam 2 jam 3 nih disini setengah tiga ke arah mesinnya lebih agus ini gas hao dari belakang masuk ke tabung water trap ini baru dari sini ini disuntik ke sini di pocok sana ada lubang ruangan air jadi dimasukkan ke lubang sebelum filter udara di bau kevian answer nya adalah dari sensor oksigen ini ada warna hitam disini berubah warna ini agak kemerahan dan kita potongnya disini ini potong disini dan dari sensor sana nanti ikut input yang lari THC ini ikut output di FDNC iya Pak Haji tolong dicek hasil gas buangnya ya oke ini perbedaan dari sebelum dipasang dan setelah dipasang sangat jauh sekarang kayak bau wak air ya bukan bau sepertinya seperti itu kalau dan ini sesuai ya Oh gitu ya Oke terima kasih ya sepertinya Hai Sefrolet Bruce 1800 CC tahun 2010 ya Hai Pak Haji Pulangnya kemana nih bos Ke cakung Memang biasa ke masing-masing Tapi rumahnya Selamat jalan ya Oke Terima kasih Terima kasih